Halo semuanya, apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Di video kali ini, gue mau bahas hero yang dulu banget pernah populer ketika game Epic 7 ini baru-baru rilis. Nama hero-nya adalah Seth. Yuk langsung kita bahas. Skill pertama namanya Dark Shadow. Serang satu musuh lalu ngasih efek buruk tidak bisa dipulihkan selama satu turn. Damage akan makin besar sebanding dengan banyaknya HP musuh yang berkurang. Skill kedua namanya Encrouch. Ini skill pasif. Ketika musuh yang diserang HP-nya turun lebih dari 50%, maka setelah mengeluarkan Dark Shadow, Seth akan mengeluarkan Encrouch. Encrouch adalah serang semua musuh lalu ngasih efek buruk tidak bisa dipulihkan selama satu turn dengan kesempatan 50%. Skill ketiga namanya Conviction. Serang satu musuh. Damage dari serangan ini akan naik sebanding dengan banyaknya HP musuh yang berkurang. Jika target musuh mati, damage tambahan akan diberikan kepada musuh yang masih hidup. Damage setara dengan besarnya ATK SES. Kalau pakai Soulbund, damage akan bertambah. Soulbund yang dikonsumsi sebanyak 20. Dilihat dari skill-nya, SES ini masih bagus banget. Bisa ngasih damage yang gede banget buat single target ataupun semua musuh. Di skill Conviction-nya bisa ngasih damage gede kalau HP musuh di bawah 50%. Dan bahkan ketika target musuh mati oleh skill Conviction ini, teman party musuh akan mendapatkan damage juga. Padahal mereka nggak diserap. Dibuild dengan full damage, yakin bakal ngeri banget dia. Kekurangan dari SES ini, base defense-nya termasuk kecil di game ini. Jadi SES empuk banget dan gampang dikill atau bahkan di one shot. Dan kalau musuh nggak mati ketika SES ngeluarin Conviction, SES bakal langsung useless banget. Ada 3 rekomendasi artifact yang kalian pakai buat hero satu ini. Yang pertama adalah Riana and Luiziella. Artifact terbaik buat SES ini sih. Biar skill pasif-nya kereset terus dan bisa keluar terus skill pasif-nya. Berikutnya, Dust Devil. Hampir sama kayak Riana and Luiziella, tapi bukan Extra Thorn. Lebih ke biar SES ngasih damage lebih lewat Dark Shadow. Terakhir, Exorcist Tonfa. Semenjak Winrider di-nerve dulu, artifact ini makin cocok banget buat SES. Karena artifact ini akan buat damage SES makin gede ketika musuh HP-nya masih di atas 50%. Ada 2 rekomendasi equipment buat SES ini. Karena SES gampang di-build-nya, jadi untuk Newbie bisa banget ambil SES ketika selective summon. Untuk Newbie bisa pakai attack sama critical rate gratisan. Untuk mid dan endgame yang dah bisa main di pansi, bisa kasih SES dengan destruction sama critical rate. Untuk main statnya sama semua. Kalung kasih critical damage, cincin kasih attack dalam persen, dan sepatu kasih attack dalam persen. Substat yang dicari adalah attack dalam persen, critical rate, critical damage, dan speed. Stat minimum yang bisa kalian kejar. Untuk attack minimal 4.000, critical damage 270%, critical rate 90%, dan speed 200 buat nyari amannya. Kalau SES-nya mau diajak ke PvE, Dark Shadow sama Encrouch bisa naikin lebih dulu. Kalau mau diajak ke arena, utamain conviction dulu biar damage-nya makin sakit banget. Tentu saja, biar makin joss, plus 15 sekalian. SES ini bagus buat Newbie, buat bantuin clear adventure. Skillnya bisa single target, bisa juga AOE. Skill terbaik SES ada di skill conviction-nya yang bisa ngasih damage yang gede banget. Apalagi ketika musuh mati, damage yang SES kasih makin sakit untuk semua party musuh. Pakai ekipmen gratisan pun SES bisa bagus banget di adventure. Buat Newbie, gak ada salahnya untuk ambil dia ketika selective summon. Karena Sigrid tidak terlalu wajib lagi untuk ambil, mengingat udah ada Alexa dan Mui yang bisa menyiksa Wyvern. Demikian video kali ini, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Yo! Terima kasih telah menonton